PEDAGANG KAKI LIMA Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang melaksanakannya? Ikuti saya dalam program Toko Kali. 5 tahun yang lalu, saya dicorong untuk maju. Memang, kita sambil jalan Pak ya. Kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih. Katanya banyak yang, banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya? Bapak mulai maju sebagai calon waktu itu, calon wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi Pak? Tidak, sampai sekarang pun saya tidak merasa jadi politikas. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya, gitu saja. Sebisa saya. Nah, niat Bapak ketika awal pertama, 5 tahun yang lalu, di masa bakti yang pertama, mau maju, gitu. Cita-citanya apa sebenarnya? Cita-cita awalnya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvenya kok menurun, gitu. Tidak berubah ke tempat yang lebih baik. Saya tergerak untuk itulah, gitu saja kira-kira. Dan harus menjadi wali kota ya, menurut Bapak ya? Ya, mau tidak mau. Karena kalau tidak mau mempunyai power untuk merubah kota, power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mesinnya. Nah, yang kembali ke masalah 90% itu. Ini terjadi karena memang Bapak melaksanakan kerja yang bagus buat masyarakat, sehingga 90% dari mereka memilihkan. Ya, tidaklah. Saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat. Diberi tugas untuk bekerja oleh masyarakat. Ya, saya bekerja gitu saja. Saya tidak mikir mau, apa lagi mikir, betul keadaan nanti dapat berapa persen. Saya diberi tugas oleh masyarakat untuk bekerja. Saya bekerja sebisa saya. Saya kerjakan siang malam, siang malam, sampai pagi kadang. Ya, itu yang saya kerjakan, itu saja. Kembali ke masalah kota ya, Pak. Bapak katakan tadi kurvanya terus menurut. Langkah pertama yang Bapak lakukan 5 tahun yang lalu, apa untuk menaikkan kurvanya? Yang pertama yang kita lakukan ya, membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Kalau tidak, kita akan nanti bekerjanya meloncat-loncat. Kalau saya biasa bekerja seperti itu. Action plan, action, segera gitu saja. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima, yang semua orang mengagumi, apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan? Dan Bapak sudah punya konsepnya? Saya hanya melihat di beberapa negara ya, mereka itu diberi space, mereka diberi ruang. Entah yang namanya kawasan PKL, entah yang namanya kantong PKL, untuk street vendors, semuanya diberi ruang. Tapi kenapa di kota ini atau di negara ini, mereka tidak diberi ruang. Mereka akan mencari ruang-ruangnya sendiri. Dengan tidak tertip akhirnya. Iya, harus ada ruang transisi antara di sebuah kota untuk mereka. Relokasi itu selalu menjadi kata yang tidak nyaman buat pemerintahan daerah. Karena selalu diwarnai dengan bentrokan, pertikaian, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Solo enggak? Enggak terjadi seperti itu. Yang pertama, menurut saya, niat kita ini memang ingin mengangkat mereka. Niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Apa yang Bapak lakukan sih ketika itu? Ya, saya undang mereka, saya ajak makan siang. Masih belum ketemu, ajak makan malam. Masih belum ketemu, tiga hari undang lagi makan siang. Belum ketemu. Saya pernah mengundang sampai 54 kali untuk memindahkan satu kawasan ke tempat yang baru. 54 kali makan? Iya, itu baru ketemu. Jadi, ada yang namanya pendekatan kelompok dilakukan. Kemudian, karena ada yang fokal, satu, dua, tiga, empat tempat pasti ada yang fokal. Kemudian, pendekatan personalnya juga ada. Kemudian, kita harus mengerti, tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka apa. Kemudian, dibuatkan sebuah proposal lapangan. Jangan sampai kita ini top down ya, tahu-tahu langsung, pindah. Padahal enggak tahu sebenarnya problem mereka apa, masalah mereka apa. Upaya yang Bapak lakukan itu, 54 kali itu banyak lho Pak. Banyak, selama tujuh bulan. Tujuh bulan, hanya untuk membicarakan, menyampaikan ide itu saja. Iya, betul. Waktu pertama kali makan, apakah sudah langsung saudara saya? Belum, belum. Makan siang itu yang pertama saya ajak makan siang, setelah itu saya suruh pulang. Lupa, enggak ada dia lho, katanya mau digusur, lho, saya hanya makan siang kok. Hanya ngajak makan siang kok, ya sudah pulang. Kedua masih, makan malam pulang lagi, masih seperti itu. Bapak merasa itu perlu dilakukan, karena kan Bapak punya aparatur yang bisa menertibkan, dan karena aturan-aturan kota harus tertib, pedagang-pedagang liar harus ditertibkan, itu kan sebenarnya Bapak. Apakah itu menyelesaikan masalah? Nah, kalau saya pengennya ada sebuah solusi permanen, terselesaikan secara permanen, sehingga itu yang kita lakukan. Kalau hanya pengen cepat bersih saja, beri waktu saya dua hari, saya bersihkan, saya siapkan sapo saya, 2000, gebukin terus, bersihlah. Tapi itu tidak menjadi opsi, Bapak. Tapi tidak, enggak, 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 enggak. Saya memandang PKL ini adalah aset ekonomi, potensi ekonomi yang harus di-create, harus di-creasi, sehingga mereka menjadi terangkat kesejahteraannya. Kira-kira itu saja. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya, apakah mungkin PKL itu merupakan potensi ekonomi? Buktinya apa? Nanti dijawabnya apa, sesaat lagi. Ini namanya pasar Kelitikan Notoharjo. Jadi ini adalah pasar hasil pindahan dari PKI-PKI yang dulu ada di Banjarsari. Jadi mereka yang ada sekarang sebenarnya mereka yang tidak punya tempat tetap ya? Iya, dulunya bertebaran di jalan, kemudian kita pindahkan ke sini. 1.018 kiosk. 1.018 kiosk. Yang kita pakai dulu untuk memindahkan 989 PKL. 989 PKL itu semuanya dipindahkan? Iya, tangkut ke sini semuanya. Prosesnya itu yang pakai makan malam, siang. Iya, yang 54 kali tadi. Nah, Bapak bilang tadi, pedagang Kaki 5 itu memiliki potensi ekonomi? Iya, ini sekarang kita lihat. Potensinya menjadi seperti ini. Kalau kita buatin kiosk, kalau kita siapkan space, kita siapkan ruang untuk mereka, mereka menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Ini pasarnya bukan hanya orang Solo. Ada seluruh Jawa Tengah, ada sebagian dari Jawa Timur. Tapi ukuran ekonomi itu selalu ada ukurannya? Iya. Ngaruh nggak ke APBD? Yang jelas, mereka memberikan kontribusi ke PAD yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Oke. PAD-nya? Karena setiap hari mereka kita tarik 2.600. Ini kemahnya sudah kita hitung, return on investment dari pasar ini 8,5 tahun sudah balik. Nah, ini menariknya begini. Mereka datang ke sini, tidak dipaksa. Mereka dengan sukarela. Dengan konsekuensi mereka membayar setiap bulannya, setiap harinya 2.600. Jadi tidak disuruh membeli kios, tetapi setiap hari membayar 2.600. 2.600 selama 8 setengah tahun. Sangat-sangat ringan ya? Iya. Nah, ini pedagang kecil? Di bawah dulu asalnya bukan pedagang kecil, PKL. Jadi masih di bawah pedagang kecil. Dan ini kan sebenarnya ekonomi kerakyatannya? Iya, betul. Dibandingkan dengan sektor lain misalnya pariwisata gitu, atau apapun lah, pedagang seperti pedagang pasar ini memberikan sumbangan yang signifikan nggak? Iya, di Solo sebelum pasar-pasar ini dibangun, kontribusi ke PAD-nya 7,8. Setelah dibangun sekarang, 18,2 miliar. Itu baru berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun ya? 4 tahun, 18,2 miliar. Padahal hotel hanya 6 miliar. Terminal hanya 2 miliar, parkir hanya 1,8 miliar. Reklama hanya 4 miliar. Jadi ulangi lagi bahwa selama 4 tahun, kalau misalnya digarap secara serius, itu bisa meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat. 7,8 ke 18,2. Ini ekonomi kerakyatan seperti ini? Iya. Pedagang pasar dan seterusnya. Betul, betul, betul. Kita tanya siapa pedagang. Ini bawa pedagang di sini? Ini bawa pedagang di sini? Yang mana Pak? Nanti yang anu aja. Iya, nanti saya anukan yang dulu yang tokohnya di sini, namanya Mbak Latif. Tapi mungkin setelah lagi datang. Ini selain pasar ini, Pak, pedagang kaki lima, Bapak katakan relokasi sudah 62 persen. Kebanyakan mereka, Bapak bangunkan pasar. Bapak bangunkan pasar. Jadi pasar lama dibangun menjadi pasar baru? Oh, yang ini enggak. Ini pasar baru total. Oke. Tapi selain itu... Ini dulu lahan, kemudian dibangun total. Selain itu, ada pasar lama yang dibangun? Iya, betul. Ada. Dan pihak swastanya berapa banyak yang terlibat? Yang ikut membangun, join dengan pemerintah? Oh, enggak, enggak. Semuanya dari APBD. Tidak ada yang dari investor, enggak ada. Ada uangnya, Pak, APBD, Pak? Ada, cukup. Bisa nyatanya selama lima tahun ini kita bisa membangun lima belas pasar. Lima belas pasar selama lima tahun? Dari APBD? Dari APBD. Tanpa swasta? Tanpa swasta, tanpa investor. Karena kalau kita menggunakan investor, artinya apa? Pedagang nanti bayar masuknya. Betul. Ini masuknya gratis kok. Nah, ini yang kadang jadi polemik di daerah lain barangkali ya. Pembangunan pasar, melibatkan swasta. Dan kemudian ada sengketa dan lain sebagainya karena harga yang mahal. Ya, karena pedagangnya dulu enggak bayar apa-apa. Setelah dibangun, suruh bayar. Bayar kalau dalam posisi wajar, enggak apa-apa. Murah, enggak apa-apa. Bayarnya mahal gimana? Pasti protes, pasti idemu pasti rame. Kalau 2600 sih, saya juga mau jadi pedagang. Satu hari ya? Satu hari, satu hari. Ada target selanjutnya? Ya, kita selesaikan lah. Di Solo ini ada 37 pasar. Akan kita selesaikan 5 tahun ke depan ini. Bisa aja bilang begini. Nah, ini selama 5 tahun Pak Jokowi tanam budi nih supaya terpilih lagi di periode kedua. Jadi digampang-gampangin. Oh, ini 2600. Jangan-jangan di periode kedua nanti naik jadi 100 ribu dua minggu misalnya. Kita selesaikan kan diberi tugas oleh masyarakat ya. Saya bekerja gitu aja. Di nilai baik dan tidak baik itu yang memberi nilai adalah masyarakat. Saya jadi ketawa nih nanya-nya. PKL itu obyek gusuran buat daerah-daerah lain gitu. Kenapa Bapak berpikir, wah PKL ini harus diberdayakan, harus diberikan space dan lain sebagainya? Ya, saya melihat bahwa ini, mereka tuh saya lihat dari mulai pertama ketemu dengan PKL itu memandang mereka sebagai potensi ekonomi. Tapi harus diberi ruang, tapi harus diberi space agar mereka bisa berkembang. Dan nyatanya bisa. Pak, di Solo pedagang besar atau investor besar itu berapa besar yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Ya banyak, paling banyak 10 persen lah. Yang lainnya ekonomi-ekonomi kelas bawah seperti ini, ekonomi kerakyatan seperti ini. Karena itu harus diberdayakan? Iya, baik pengrajin badiknya, pengrajin sangkar burungnya, kemudian PKL-nya, pasar tradisionalnya, industri rumah tangganya, industri mikronya, banyak sekali. Sekali lagi pertanyaannya bisa seperti ini, ah Jokowi ini, masuk dekat sama PKL jumlahnya banyak, akar rumput, potensi untuk suara bisa dua kali. Kalau yang memberi perhatian bukan kita siapa lagi gitu loh. Siapa lagi? Dibiarin aja mereka. Pendekatan-pendekatan yang Bapak lakukan terhadap PKL, belajar dari mana Pak? Karena nggak ada protokip. Ya, di lapangan lah, di lapangan. Asal sering ketemu dengan PKL, asal sering ketemu dengan mereka, ya kita tahu problem mereka apa, masalah mereka apa. Masalahnya pejabat jarang ketemu sama mereka. Kalau saya paling di kantor kan hanya 30 menit, kantoran. Ya kita bisa ngerti sebenarnya rakyat kesulitannya apa, kesusahannya apa, apa yang harus kita lakukan. Mas, ini salah satu ya? Siapa? Ini jualan apa, mas? Perpat, Perdamontal. Perpat, Perdamontal. Perpat, Perdamontal. Mas siapa namanya? Feri Setiawan. Mas Feri. Mas Feri kenal sama Pak Joko? Bapak wali kota kita, Pak Jokowi. Waktu mau direlokasi, sempat nolak nggak? Mau digusur dulu. Mau digusur, kita sempat sekali. Gimana nanti mendatang nasibnya. Kebetulan Pempat punya ini satu sendiri, punya wacana sendiri, kita dipindah lebih baik dari yang dulu. Jadi nggak sempat ketemu Satpol PP? Sempat ketemu. Sempat bersih keras. Oh gitu. Sempat gusur, mau digusur? Gue rame. Rame sekali. Pasang sepanduk. Terus? Pasang sepanduk, nolak, kemudian hampir berantem. Padahal kami menolak direlokasi ke Pasar Semanggi, Kelitana, Tahar Jawa. Nggak ada yang mau. Alasannya kenapa? Karena yang di sana sudah begitu rame, Pak. Oh gitu, takut kehilangan. Di sana sudah 20 tahun, sudah berjalan baik, omsetnya sudah mapan. Kalau kita goyang-goyang, kan kita ada. Kalau dipindahkan itu yang pas-pasan, Pak. Kalau sepi apa ramean, kebetulan tidak di sini lebih baik. Waktu pertama kali diajak sama Pak Joko, curinya nggak? Ya nggak. Dipindahin ini mau buat apa, nanti curinya nggak? Nggak. Kan dari tempat juga lebih punya wacana lebih baik. Jadi kita maulah dipindahkan. Ya itu sudah terakhir-terakhir. Waktu awal-awalnya, penolakannya karena apa? Selain karena jauh? Kan nanti sepi. Takut sepi, takut nggak laku. Kan sudah laku. Di sana dulu omsetnya berapa? Omsetnya sekitar 1 juta, 2 juta sehari. Sekarang di sini? 5 juta sehari. Lebih bagus. Lagi pula kiosnya gratis sama Pak Pak. Bayar 2600 katanya. Bayar. Ini kiosnya juga gratis loh Pak. Dengan 2600 ya, kios semacam ini dibandingkan yang dulu bagusan yang mana? Bagusan yang ini. Oh dulu tuh, hanya pakai bambu-bambu gitu. Mas bukan tim suksesnya beliau kan waktu periode... Tapi KL resmi dari sana. Terima kasih ya, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak berani, pagi malam. Terus kemudian Bapak relokasi juga sama sepertinya. Ya, jadi setelah kita ajak ini, setelah kita ajak bicara, kita ajak rembukan, selama 2 bulan mereka mau kita pindahkan ke tempat yang lain. Caranya sama? Caranya sama. Makan siang, makan malam. Dia ajak makan, dia ajak bicara. Bisa nggak seorang Jokowi tegas? Karena selama sepanjang kita bicara dari tadi, kayaknya akomodatif sekali sih orang ini. Saya cerita satu, pernah ada 6 PKL yang kita bawa ke pengadilan. Karena apa? Sudah kita peringatin lesan, masih bandel. Kedua masih bandel, ketiga masih bandel. Tertulis pertama, kedua, ketiga masih bandel. Langsung kita ambil, bawa ke pengadilan. Dan di konis, 4 bulan. Di penjara? Percobaan. Percobaan. Iya, tapi paling tidak ini kita ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa kota ini ada aturannya. Jangan semau gue. Itu kan biayanya besar, Bapak bilang dari APBD semua. Trennya sekarang begini Pak, APBD, APBD, dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Bisa nggak kita dapat jaminan seorang Jokowi itu nggak main-main lah sama uang negara? Kalau saya, jangan membuat sebuah proyek, jangan sampai kita menganggarkan itu yang kecil-kecil tetapi banyak. Itu sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya. Sehingga saya lebih baik, proyek di kota ini nggak banyak, gede, tetapi tepat sasaran, bisa dilihat, bisa dikontrol, bisa diawasi. Sehingga yang namanya tadi, masalah-masalah korupsi itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan. Itu aja. Ada berita yang mensinyalir bahwa, ini ada yang nggak beres nih dari keuangan APBD-nya Jokowi, itu kira-kira bulan Maret, bulan April tahun ini juga ya, soal-soalnya proyek Bapak itu, membangun pasar dan lain sebagainya. Itu gimana kondisinya sekarang? Ya, kalau memang nggak bener, dicak aja. Kesalahannya di mana, nggak benernya di mana. Kalau memang itu secara hukum memang nggak bener, ya sudah. Kalau memang nggak bener, ya katakan nggak bener. Jangan di ini-ini dong. Jangan dipolitisir? Jangan di, ada kan, itu yang tugasnya memeriksa ada, yang tugasnya di wilayah hukum ada sih, ada. Kalau dari sisi ekonomis, Pak, dari sisi ekonomis, menguntungkan pengusaha, menjadi pengusaha atau menjadi sekarang yang Bapak laksanakan? Ya, mas Afito tahu, gaji, gaji wali kota itu 6 juta, dipotong pajak menjadi 5 juta lebih dikit. Ya, sudah. Itu kan belum plus-plusnya. Plusnya ada, tunjangan untuk apa, tunjangan untuk makanan, 6 juta, plusnya lagi apa lagi? Ya, tapi kok artinya gini, kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Joko itu, kenapa Anda mau menjadi wali kota, mau mengabdi? Karena jadi pebisnis pasti bisa ratusan juta rupiah, Anda kan. Ini saya akan tetap berjalan. Dan saya makannya akan dari pabrik. Kalau gaji sama, apa yang dari, apa, yang dari balik kota itu 2 hari, 3 hari kan sudah habis. Untuk apa, kita ke kampung itu sudah habis. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di kota Solo, melakukan penertiban PKL, dengan cara yang damai, dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Inilah suasana malam di kota Solo. Ini tempatnya kawasan apa, Pak? Ke Labu, Geladak, Langenbogan. Ini jalan ditutup ya, Pak? Iya, jadi setiap hari sore jam 6 tutup, sampai nanti makanannya habis bisa sampai jam 12, bisa jam 2. Ini memang sejak awal, semenjak dulu, atau ketika Bapak sudah menjabat? Ini baru 3 tahun yang lalu. Jadi kita desain untuk sebuah wisata kuliner malam hari, tapi pedagangnya kita seleksi dari PKL-PKL makanan yang ada di Solo. Kalau malam mereka biasanya bertembaran di sekeliling kota Solo, sekarang kita lokalisir di satu tempat. Ini kan proyek Bapak semua nih, dan Bapak nggak akan bisa jadi wali kota terus kan? Kalau misalnya ini tidak diteruskan oleh penerus Bapak, nanti? Oh nggak, pembangunan di Solo yang kita lakukan adalah berbasis komunitas. Mereka, kita siapkan sebuah desain seperti ini, kemudian kita berikan ke mereka, dan ini dibersihkan oleh komunitas itu, dijaga oleh komunitas itu, dikelola oleh komunitas itu, dan ya terserah mereka, kalau mereka mau mati ya silahkan. Tapi mereka pasti ingin survive, ingin hidup. Ini lah saya kira, kita tidak ingin ada ketergantungan mereka kepada pemerintah kota. Jadi mereka kita beri investasi awalnya, selanjutnya mereka yang menangani dirinya sendiri. Kita sambil duduk Pak ya. Sambil duduk. Ini mana yang khas apa Pak? Ini ada jahe gepo, ada apa itu, wedang seri. Ya Pak yang anget-anget, siapa hari? Kita bisa pesen Pak. Nah ini dia nih. Ini memang dari sananya begini atau ini? Iya, jadi untuk desain, dulu kita siapkan untuk celemeknya, topi, kokinya juga. Semuanya uniform seragat, tapi sudah 3 tahun yang lalu. Harusnya sudah ganti. Bentar lagi mau kita ganti. Minta ini mas jahe, apa, jahe gepo, sama ya jahe kencur, jatah, sama mendoan ya. Oke, terima kasih mas ya. Terima kasih. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di kota Solo, melakukan penertiban PKL, dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Ya, saya kira mengalokasikan sebesar-besarnya untuk yang berhubungan dengan rakyat kecil. Kalau, apa, masalah misalnya, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, saya kira memang harus mendapatkan porsi yang paling besar, karena itu menyangkut sebuah tenaga kerjaan yang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan satu-satunya jalan yang alokasinya kesannya yang paling besar. Nah, kalau, terima kasih. Wah, ini gepuk itu ditumbuk ya. Wah, ini unik. Tapi orang bisa berkatakan begini, iyalah, Jokowi bisa ngomong begitu, Solo itu kotanya kecil, jumlah orangnya sedikit. Kalau misalnya mereka bisa membuat pasar, bisa mengalokasikan PKL dengan baik, ya karena skopnya kecil. Saya kira tidak begitu. Solo memang kotanya kecil, tapi duitnya juga kecil. Mungkin ada kota yang lain yang gede, duitnya akan juga gede. Saya kira sama saja problemnya sama saja, hanya ini masalah bagaimana mengalokasikan sebuah anggaran, sebuah budget itu ke tempat yang tepat, ke tempat yang benar, di-manage dengan baik, direncanakan dengan baik. Saya kira problemnya hanya itu. PAD-nya sekarang berapa sih Pak, Solo Pak? PAD-nya sangat kecil sekali, 104 miliar, dulu waktu saya masuk 53 miliar lebih dikit. Sudah dua kali lipat. Oke, dua kali lipat. Kalau APBD-nya? APBD-nya yang terakhir kira-kira 780 miliar. 780 miliar. Ya, kecil. Kecil tuh, gampang mengelolanya. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Bukan gitu, kecil duitnya, jadi sulit mengelolanya. Kalau manajemen keuangannya, finance manajemennya tidak digarap dengan baik, tidak digarap dengan rinci, tidak digarap dengan detail, sulit itu. Rinci apa sih Bapak? Sebagai wali kota, Bapak kan punya kepala-kepala dinas, punya sekretaris daerah. Itu apa namanya? Delegasi aja, tinggal mengelolanya. Oh, enggak, enggak, enggak. Khusus untuk perencanaan, terutama dalam perencanaan APBD, saya tangani sendiri. Jadi setiap dinas harus menyampaikan presentasi, menyampaikan proposal, apa yang ingin dilakukan tahun depan. Sehingga saya bisa tahu secara rinci, secara detail kegiatannya apa, kemudian duit atau budget yang ingin dipakai berapa, ukuran keberhasilannya apa juga jelas, harus seperti itu. Apa sih cita-cita Jokowi ke depan? Ya, setelah enggak jadi wali kota ya, kembali jadi tukang kayu lagi. Sederhana, simpel gitu aja. Anda tuh selalu menyebut diri Anda tukang kayu. Ya, memang tukang kayu. Saya berangka dulu ya, apa, 21 tahun yang lalu memang jadi tukang kayu. Gimana, saya enggak menyebut diri saya jadi tukang kayu. Anda mengulai bisnis sebagai pengusaha eksportir mebel itu dari skala yang sangat kecil? Dari, ya bukan dari nol ya, dari minus. Dari minus? Waduh, terima kasih. Apa ini? Oke, terima kasih. Ini apa nih? Jadah pelundu. Oh, jadah bakar. Jadah bakar. Jadah dibakar. Oke. Yelah. Waduh. Dari nol, dari minus? Dari minus. Karena saya enggak punya apa-apa. Kemudian saya harus pinjam ke apa, ke temen, ke modal. Untuk mendapatkan modal. Ya kan, dari apanya kan? Mulainya berarti kan dari minus. Ini kereta apa namanya, Pak? Ini namanya Sebur Kelutok Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Sektor yang ditawarkan di Solo adalah pariwisata. Ini kereta lama sih, Pak. Iya, kereta lama. Ini namanya Sebur Kelutok Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehat kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Baru jalan sekarang lagi? Kapan? Kapan mulai jalan? Sudah satu tahun. Sudah satu tahun. Sudah satu tahun. Kita naik, Pak. Wah, sudah rame. Tujuannya hanya untuk wisata? Iya, hanya untuk wisata yang paling senang. Biasanya yang naik bule, kalau Sabtu, Minggu itu banyak sekali bule-bule yang ingin merasakan transportasi lama. Ini masuk jalur kota atau hanya? Jalur kota. Ini masuk jalur kota, kemudian nanti di setiap titik heritage itu berhenti. Oh, ini berarti untuk fasilitas tur wisata juga, Pak ya? Iya. Hanya untuk wisata, bukan untuk yang lain. Yang Bapak desain atau jadi program Bapak adalah mengangkat kembali Solo sebagai kota budaya dan kota wisata. Karena menurut saya, investasi di bidang keberayaan itu nanti bisa mengangkat reputasi kota, kemudian pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya Bapak sukses pengurus si PKL, sekarang juga sudah mulai diapresiasi juga dalam tingkat internasional kegiatan budaya dan pariwisatanya Solo. Nah, buat masyarakat yang esensial, pendidikan, kesehatan, itu Jokowi ada programnya juga? Ya, itu sudah pertama-pertama kita buat, karena yang namanya basic need, kebutuhan dasar itu yang pertama ditunggu oleh masyarakat. Sehingga kita mempunyai, yang namanya untuk kesehatan, punya yang namanya PKMS, jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo. Nah, jadi dibuat kartu, ada kartunya sebentar. Nah, ada kartunya seperti ini. Ini adalah sistem, mempersiapkan sebuah sistem untuk jaminan kesehatan, yang meng-cover seluruh masyarakat yang memohon-mohon. Ada yang kartu gold, ini kartu silver, yang dilayani apa? Ada semuanya di sini. Kartu gold itu pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas, rawat inap di Puskesmas. Ada Puskesmas rawat inap juga ya? Iya, ada juga. Kemudian ada layanan gawat darurat di Puskesmas, pelayanan tingkat lanjutan di rumah sakit daerah. Di rumah sakit juga ada. Tingkat lanjutan perawatan rumah sakit pemerintah atau suasana yang ditunjuk oleh pemerintah kota, pelayanan obat. Ini sudah apa? Jumlah membersnya, anggotanya sudah 176 ribu. 176 ribu. Gold itu untuk? Gold itu untuk yang sangat miskin, silver untuk yang miskin. Silver untuk yang miskin. Ini untuk kesehatan ya? Kesehatan. Jadi kalau saya punya ini, layanan-layanan yang tertera di sini bisa saya masyarakat? Sudah di. Ya, ter-cover di situ. Puskesmas gratis, rawat inap di rumah sakit gratis. Kalau pendidikan? Pendidikan sama, kita ada lagi yang namanya ini, BPMKS. Ini ada yang kartu platinum. Oh, ada platinumnya juga. Kartu platinum itu dari seragam gratis, sepatu gratis, kemudian buku gratis, dan uang-uang sekolah semuanya gratis. Ini yang platinum. Platinum ini untuk yang sangat miskin ya? Ada platinum, ada goldnya berarti? Goldnya ada. Ini ada gold. Ini yang miskin. Yang agak lumayan ya? Ini yang silver, yang abu-abu. Abu-abu. Ya, menengah? Kelas menengah bawah? Ya, antara yang miskin dan tidak masih. Tapi kalau masih menginginkan, kita beri ini. Ini menyiarkan sistem juga. Jadi untuk apa, tadi yang kesehatan, kita setahun harus menganggarkan kira-kira 19 miliar. 19 miliar. 19 miliar. APBD juga? APBD. Kemudian yang dari pendidikan, kita menyiapkan 23 miliar per tahun, khusus untuk beasiswa. program-program ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pendahulu Bapak atau ini? Ini baru, ini baru. Ini baru ya? Sekali lagi tidak melibatkan swasta? Tidak. Enggak ada. Sudah sampai rumahnya Pak Wali Kota nih? Iya. Di rumah dinasnya memang merupakan salah satu tempat pemberhentian? Iya. Ada tour masuk ke dalam? Masuk ke dalam, nanti diterangkan. Logi Gandrum ini dibangun tahun berapa, isinya di dalam apa. Wah, ada keseniannya juga. Iya. Ada keseniannya juga. Kita lihat ya sebentar. Iya. Oh, dah. Milih. di Wali Kota dua periode ya, kalau sampai selesai nanti, buat Solo sendiri, cita-cita terbesar Anda apa Pak? Ya, menyiapkan kota ini dalam jangka panjang untuk menjadi sebuah kota ekobudaya. Sebuah kota budaya yang ramah lingkungan, yang hijau, yang green ini kira-kira yang. Dan ini konsep plan kotanya, rancang kotanya sudah kita siapkan sekarang. Sehingga siapapun nanti wali kotanya yang meneruskan itu tetap mempunyai guidance, tetap mempunyai panduan untuk meneruskan, melanjutkan. Bisa tidak, bisa juga tidak sama sekali kan karena yang masing-masing pemimpin kan? Tidak, karena yang konsep plan kota ini, rancang kota ini akan kita perdakan. Itu cita-cita Jokowi buat Solo. Sekarang cita-cita Jokowi buat Jokowi sendiri. Ya, setelah selesai jadi balik kota yang kedua ini, ya kembali lagi ke habitat. Jadi, tukang kayu. Baik, kita sudah mendengarkan perbincangan saya dan Pak Jokowi selama kurang lebih satu jam. Terima kasih Pak Jokowi atas kesempatan yang diberikan, sukses. Atas apa yang dikerjakan, mudah-mudahan bisa sukses di masa yang akan datang. Ya, walaupun tetap akan kita kritik ya, pasti harus ada kritikan yang namanya pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai di sini, tokoh kita akan jumpa minggu depan. Pak, pamit Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.